Dalam rangka hari AIDS sedunia, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabi Provinsi Kepri memberikan edukasi terkait bahaya HIV AIDS kepada masyarakat umum yang dilaksanakan pada 30 November 2021 lalu. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabi Provinsi Kepri memberikan edukasi terkait AIDS yang disampaikan kepada masyarakat yang terdiri dari pasien dan pengunjung rumah sakit terkait bahaya AIDS, cara mengantisipasi, dan penanganannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat secara luas lebih mendapatkan pengetahuan dengan benar terkait penyakit ini. Dalam memberikan edukasi, pihak rumah sakit menghadirkan narasumber dari komunitas peduli AIDS Kepulauan Riau, tim HIV, serta dari promosi kesehatan rumah sakit. Yang menyerang sistem pekebalan tubuh manusia. Yang pertama kita merayakan hari HIV AIDS sebelumnya, kemudian tadi ada rangkaian, kemudian bintang, kemudian tadi ada edukasi-edukasi sepotensial tentang HIV itu apa, kemudian tanda-tandanya seperti apa, perilaku yang beresiko itu seperti apa, kemudian kalau memang ada ceritian ke arah sana, ngeceknya di mana, kemudian selanjutnya kalau misalnya memang sudah positif, di apa ini, obatannya bagaimana. sasaran kita sebenarnya masyarakat awam itu paham, karena perilaku yang seperti apa, bagaimana perilaku yang seperti apa, kemudian landa-tandanya bagaimana. Kebanyakan pasien itu lalu untuk mengecekkan, karena HIV itu masih besar setiapnya, setiap penyakit terjadiknya. padahal apabila memang orang itu melakukan perilaku resiko dan mengeceknya lebih awal, itu lebih menguntungkan apabila ditemukan di stadium awal, karena penyakitnya masih belum terlalu parah, biasanya seperti itu. Sebenarnya untuk HIV itu sendiri itu sudah ada obatnya. Untuk pengobatannya, apabila rutin, kondisinya bisa membaik seperti semula, bisa beraktifitas normal, sepertinya selayangnya orang tidak sakit. Tapi, apabila memang pasien itu didianku se-HIV, kemudian tidak bersedia untuk pengobatan, biasanya kondisinya bisa jadi lebih buruk. Nah, untuk HIV itu harus dilakukan aktivitas fisik, seperti yang pertama bermuat seksual, yang terbuat transmusi darah, yang ketiga pemakaian jarum suntik, kemudian yang keempat ada penularan dari ibu ke bayi. Nah, untuk bersalaman, berpelukan, kemudian ngobrol, kemudian batuk, makan bersama, memakai alat makan bersama, itu tidak menularkan HIV. Jadi, untuk cara penularannya, sebenarnya tidak senjampang penularan HIV. Jadi, jangan takut harusnya. Karena sumber, kita dari KOMPA, Komunitas Peduli Ex Kepulauan Pegial. KOMPA? KOMPA, iya. Tim HIV, dari salah satu dokter mentari, terus dari promosi kesehatan rumah sakit. beserta kita tadi, dari pasien pengunjung yang berobat ke RSUD Rejaman Tadi. Diharapkan bagi masyarakat yang telah didiagnosa dan menjadi pasien HIV AIDS, untuk dapat menjalani pengobatan secara benar, agar angka kematian akibat penyakit ini dapat menurun. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.